Oh mariasi lah ya, baik. Jadi selain tips tadi, jalan-jalan. Terus mariasi lahir juga. Ada juga. Ini kurang lebih, teman-teman ada lagi? Oh iya, senior. Ini salah satu peserta yang paling senior dari Mabang. Datang dari Jakarta dan sudah keliling di Klojala ya. Silahkan do, namanya okey ya do? Selamat siang, Ko Eri. Boong-boongnya. Untuk Ko Eri, nama saya Eri do. Hanya pengaruh ketika teriakan pada Sinyo dan Kevin. Sering sekali kita melihat di satu pertandingan mereka enggak ada sama sekali teriakannya. Di satu pertandingan lain malah teriakannya luar biasa. Dan pekayaannya, pengaruh dekat hasilnya. Itu satu untuk Bung Reuni. Mungkin selamat datang ke Indonesia kembali. Kita berharap banyak kepada Bung. Berharap banyak khususnya buat putri kita di Indonesia. Kita milih sekali selama berapa puluh tahun ini, enggak ada lagi yang bisa mewakili kita di tangga-tangga juara yang kelas satu ya, turunan-tusun persenis. Jadi kami berharap Bung Reuni mungkin bisa membawa seperti hasil-hasil yang dihasilkan oleh putri-putri Jepang. Begitu juga yang kita dapatkan ke depan. Itu saja, Bung. Jangan mungkin dong, jangan mungkin. Harus ya, Bung Reuni ya. Baik. Oh ya, selanjutnya kita lanjutkan bahwa kita hari ini beruntung. Ada rekan-rekan kita yang kebetulan gabung bermain bersama kami, tapi memiliki kelebihan. Rupa tidak memiliki, tidak bisa memiliki. Dan boleh, Mas. Boleh begini, Mas. Nah, ini teman kita dari Jomja. Beliau semangat sekali dengan ke Jomjaan Magelang untuk ikut bermain bersama kita. Walaupun memiliki kelebihan, tidak mampu mendengar, tapi beliau tetap semangat. Namanya siapa, Mas? Namanya. Mas Doni, boleh dibantu? Ini adalah teman Bung Reuni, beliau dari Yogyakarta. Beliau tidak bisa mendengar. Jadi beliau bermain dengan feeling. Bermain bersama saya. Oke, mungkin ada tips tersendiri gak buat dari Bung Reuni untuk rekan kita ini? Gimana caranya untuk supaya beliau bisa bermain bulu tangis lebih baik lagi? Kurang lebih begitu. Sementara kan kalau dari pelatih kan harus menularkan suara untuk memberikan arahan-arahan. Sementara beliau tidak mampu untuk mendengar. Mungkin ada sedikit tips. Saya jawabnya, sedikit dulu ya. Sebagian instruksi saya ke pemain, Mungkevin, Gidio, Naksan, Ebra, Panjaliah, saya duduk di belakang itu, jarang saya ngomong ada. Saya pakai bicara, tapi saya lebih banyak pakai isyarat. Pakai isyarat kode tangan. Jadi begini, begini, begini. Itu ada, kita, saya sebagai pelatih dan pemain, kita sudah punya komunikasi tersendiri. Jadi saya punya kode tersendiri. Kalau begini, saya ngomong, saya tangan saya antar begini, saya tangan begini, mereka udah tahu. Itu salah satu cara check. Jadi antara pemain sama pelatih, harus klop dulu. Harus klop dari. Menurut saya, sebelum setelah asil game itu ada para game. Saya juga ada nonton ke stadion Istora. Ada yang kakinya di depan sebelah, agak-agak bisa jalan. Jadi jangan berkecil hati, buat siapa namanya? Bumiin. Bumiin. Untuk terus, apa namanya, berlatih bulu tangkis. Karena sekarang ini, pertandingan bulu tangkis itu tidak hanya buat yang normal. Yang keterbatasan, apa namanya, kakinya di belah, apa itu, sudah dipertandingkan. Dan ada agendanya untuk, apa namanya, turnamen-turnamen yang diperkauhi sama BWF. Ada kejuaraan dunianya, open turnamennya, ada. Dan Indonesia bagaimana saya ingin masih ada para games? Berhasil meraih medali, masih rasa betul, ya. Luar biasa. Jadi, untuk Rizky dan pengajian hati, ya, apapun keterbas atasan kabin kita, tetap kita cukupi dan kita tetap semangat. Begitu ya, ya. Ini dan pengganti ya. Boleh dong, teman-teman, kasih pertanyaan. Boleh, ya, terima kasih. Dan... Jawab itu pertanyaannya untuk... Oh ya, pertanyaannya untuk... Oh ya, pertanyaannya untuk... Habis ini kita lagi coaching. Ya, terima kasih atas pertanyaannya, Pak. Jadi, betul sekali ada penaruhnya antara mereka bermain dengan teriak dan tidak teriak. Biasanya itu akan timbul, itu biasanya saya perhatikan itu mulai dari semifinal. Semifinal sampai final. Kalau bapak-bapak pertama, coba bapak-bapak nanti diperhatikan di TV atau mereka masih biasa. Atau lawan yang itu setara. Jadi, mereka akan memotivasi mereka sendiri untuk dengan... Salah satu caranya dengan memotivasi teman dan diri sendiri dengan kereakan mereka sendiri. Saya rasa itu pengamatan yang aku buat sekarang itu. Terima kasih. Oh, satu lagi. Om Rioni benar-benar. Oke. The last answer. Harapan dari Bung Rioni untuk Tunggal Putri Indonesia terdapatnya. Gimana? Untuk Tunggal Putri Indonesia, saya harap... Harap hukuman yang itu, support dari seluruh barang-barang masyarakatnya. Saya harap bisa memiliki teman juara yang... ...baik dan berkortasi seperti itu, Susi. Jadi, Indonesia, Tunggal Putri-Badi, lebih banyak. Jadi, ini lebih yakin bahwa dia sebenarnya teman juara yang terbaik. Jadi, itu satu-satunya empat untuk Tunggal Putri yang terbaik. Luar biasa. Baik. Baik. Tunggal Putri dan Tunggal Putri dan Koheri masih ada tugas berikut untuk... Bapak-bapak berdua ini Karena nanti Bapak-bapak berdua akan menggampingi Teman-teman dari Pemain terbaik Bapak yang akan Melawan Abar di Cangcayono dan Beri Yang Riawan Nah buat Bung Jalu Dan Bung Junot Siap-siap Siap-siap